The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Shalom, selamat pagi adik-adik Apa kabar? Puji Tuhan semua dalam keadaan sehat Hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan bersama lilin kecil dengan tema Tuhan berkuasa membangkitkan Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Yohanes 11 ayat 40 Sebelumnya mari kita berdoa dulu Lipat tangan, tutup mata Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan hari ini Kami mau merenungkan firmanmu Berkati supaya kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Suatu hari di kota Betania ada tiga saudara yaitu Martha, Maria, dan Lazarus Tetapi Lazarus sakit Lalu Maria dan Martha pun mengirim kabar kepada Tuhan Yesus Di tempat yang jauh Yesus mendengar kabar itu Dua hari kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat ke kota Betania Ketika sampai di sana Ternyata Lazarus sudah mati dan telah dikubur selama empat hari Maria menangis menemui Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus pun menangis juga Tuhan Yesus pergi ke kubur yang tertutup batu itu Dan berkata Angkatlah batu itu Lalu mereka mengangkat pintu batu itu Agar kuburan Lazarus terbuka Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapak Lalu dia berteriak Lazarus marilah keluar Lazarus yang sudah mati itu berjalan keluar kubur Seluruh badannya masih tertutup kain kafan Setelah kain kafan itu terbuka dari tubuhnya Lazarus hidup lagi dan berjalan Adik-adik Tuhan Yesus hebat Tuhan Yesus sanggup membangkitkan Lazarus Tuhan Yesus sanggup menolong Maria, Marta dan Lazarus Tuhan Yesus juga sanggup menolong kita semua Renungan lilin kecil hari ini sampai di sini Mari kita mohon pertolongan kepada Tuhan Supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan dapat dan sanggup menolong kita Lipat tangan, tutup mata Tuhan Yesus terima kasih Tuhan hebat Tuhan sudah menolong Lazarus, Maria dan Marta Kami percaya Tuhan juga akan menolong kami ketika kami mengalami kesulitan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Terima kasih adik-adik Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus kami berdoa dan 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 berdoa dan